Halo para pecinta traveling, siap untuk keliling dunia selama 80 hari? Nggak bisa cuti selama itu? Oke, gimana kalau keliling dunia dalam 8 menit? Tapi ini tur bukan sembarang tur. Kamu bakalan tahu hal-hal aneh dan luar biasa dari negara-negara di berbagai penjuru dunia. Jadi waktu nanti kamu ke sana, kamu bisa pamerin pengetahuan budayamu ke teman-temanmu dan bahkan bisa nyamar jadi warlock. Karena kebetulan negara ini berbentuk kaki di peta, mari kita mulai dari sini. Italia Polisi Italia itu tahu banget soal kerja dengan gaya lho. Beberapa tahun lalu, armada kendaraan polisi di Italia ketambahan Lamborghini. Mungkin mobil ini bisa bantu menangkap penjahat dengan lebih cepat atau mungkin si penjahat yang mereka kejar jadi terpesona dengan mobil itu jadi dia berhenti untuk ngeliat sebentar. Dan begitulah polisi Italia menangkapnya. Karena kita udah di Eropa, sekalian aja lanjut ke Jerman. Batas kecepatan itu cuma saran di beberapa bagian jalan raya Jerman. Jalanan ini disebut autobahn. Dan para pengemudi boleh mengikutinya atau enggak. Berarti mereka bisa nyetir secepat yang mereka mau atau secepat yang mobil mereka mampu. Kamu mungkin udah tahu kalau Slovakia terkenal dengan banyaknya kastel dan puri-purinya. Tapi aku yakin, kamu pasti nggak tahu soal tradisi liburan yang mereka lakukan di sana. Biasanya seekor ikan emas hidup dilepaskan di kamar mandi sebelum dijadikan makan malam. Karena ikan emas termasuk pemakan dasar, orang-orang Slovakia membiarkan ikan itu berenang-renang di bak mandi mereka supaya bisa membersihkan salurannya. Ini juga berarti mereka nggak bisa berendam lama memakai garam dan bunga-bungaan. Setelah makan malam dihidangkan, mereka menyimpan sisik ikan itu di dompet karena mereka percaya hal ini bisa menarik uang. Rupanya di Polandia juga begitu tuh. Hmm, sukanya yang ikan-ikan nih. Yuk, sekarang kita ke Finlandia. Aku punya dua fakta menarik di sini. Dari tahun 1999 sampai 2010, Finlandia mengadakan kompetisi sauna dunia. Pemenangnya adalah orang yang mampu duduk atau kerebus paling lama di sauna. Acara ini terkenal banget sampai-sampai orang-orang dari seluruh dunia rela datang jauh-jauh ke Finlandia untuk ikut aktivitas ekstrem ini. Kalau kamu tahu, fakta bahwa sauna ditemukan oleh orang-orang Finlandia lebih dari 2.000 tahun lalu masuk akal kalau sesuatu seperti ini digandrungi. Lucunya, fakta aneh lain dari Finlandia yang aku punya ini juga tentang kompetisi. Ada sebuah kontes dari Finlandia yang disebut Eukonkanto, di mana para pria ikut serta dalam lomba lari berjarak tertentu sambil menggendong istrinya. Kontes ini bahkan punya kategori sendiri di rekor dunia Guinness. Tujuan lomba ini adalah menggendong pasangan melewati jalur rintangan khusus dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau kamu penasaran, dulunya lomba aslinya punya rintangan berbatu kasar dengan pagar-pagar dan anak sungai, tapi sekarang jalur rintangannya diubah mengikuti perkembangan zaman. Komite Peraturan Kompetisi Internasional Menggendong Istri ini, ya, mereka punya julukan sendiri, menetapkan peraturan untuk jalur rintangannya, yakni harus ada dua rintangan kering dan satu rintangan air dengan kedalaman sekitar satu meter. Kejuaraan Internasional Menggendong Istri ini diadakan tahunan sejak 1992 dan pemenangnya mendapatkan minuman gratis sesuai berat pasangannya. Emang mereka ini jiwa-jiwa kompetitif ya? Sementara itu, Swedia, tetangganya Finlandia, nggak kalah juga kalau soal fakta-fakta aneh. Kalau kamu termasuk orang-orang yang nggak doyan sushi, kamu pasti nggak bakalan suka yang ini. Di Swedia, ikan busuk benar-benar dijadikan makanan bernama surstromming. Oke, oke, sebenarnya nggak beneran busuk sih, cuma digaremin dan difermentasi. Tapi baunya beneran kayak udah busuk. Ikan haring laut Baltik versi ini sudah menjadi makanan pokok orang Swedia sejak abad ke-16. Proses fermentasi ikan butuh waktu setidaknya 6 bulan. Ini membuat makanan itu berasa asam dan baunya menyengat. Sampai-sampai, sekarang hidangan ini termasuk salah satu makanan terbau di dunia. Oh iya, sekalian deh datengin negara asal Harry Potter sebelum ninggalin Eropa. Aku nggak bakal bilang orang-orang di UK pergi sekolah naik sapu ya, meski kita semua ngarep bisa kayak gitu. Tapi yakin deh, yang ini sama uniknya. Orang-orang di UK punya kompetisi menggelindingkan bongkahan keju. Kamu nggak salah denger kok. Acaranya dinamakan The Comfort Hills Cheese Rolling and Wake dan diadakan setiap tahun di daerah Gloucester, Inggris. Dua buah keju Gloucester digelindingkan dari atas bukit setinggi 185 meteran dan para peserta mengejarnya. Kompetisi ini awalnya diadakan oleh dan untuk orang-orang yang tinggal di desa Brockwood. Tapi kini mereka menerima orang-orang dari seluruh dunia untuk ikut serta. Jadi daftarin aja namamu untuk lomba tahun depan. Siapa tahu kamu yang bakal menang. Hadiahnya kira-kira apa? Ikan busuk? Bukan dong, keju lah pastinya. Sekarang kita pergi agak ke timur, ke Turkiye. Kalau kamu menganggap dirimu ahli dalam mencicipi makanan, yang satu ini pasti bakal bikin kamu tertali. Ada sebuah hidangan penutup di Turkiye yang dibuat dari daging ayam. Ini adalah hidangan penutup tradisional, versi Turkienya puding susu yang dibuat dengan dada ayam suwir. Dulunya ini adalah hidangan yang disajikan untuk Sultan-Sultan Otoman di Istana Topkapi. Tapi sekarang, dessert ini bisa ditemukan di hampir semua restoran dan banyak banget yang suka. Bukan tur namanya kalau nggak berkunjung ke negara-negara Asia. Tujuan pertama kita adalah Jepang. Kalau kamu naik mobil di Jepang, hal ini bakalan membantu kamu biar nggak bingung. Lampu lalu lintas di sana punya warna biru, alih-alih hijau untuk jalan. Ini bukan masalah pemilihan warna orang-orang Jepang atau apa, tapi karena bahasa Jepang sendiri, di Jepang cuma ada satu kata untuk mendeskripsikan warna hijau dan biru. Meski Konvensi Internasional Warna Lampu Lalu Lintas menyatakan standar warna merah, kuning, dan hijau, Jepang termasuk negara yang tidak menyetujuinya. Tapi tahun 1973, pejabat resmi Jepang menyatakan kalau lampu lalu lintas harus berwarna hijau yang paling mendekati biru untuk menghindari kebingungan. Waktunya kita ke Singapura. Saat jalan-jalan di jalanan Singapura, jangan kaget kalau kamu melihat ada bambu yang keluar dari jendela-jendela apartemen di sana ya. Bambu banyak tersedia di sana dan rasio berat dibanding kekuatannya lebih hebat dari baja. Makanya orang-orang menggunakannya untuk menjemur pakaian dan katanya, bambu bikin pakaian lebih cepat kering. Oh iya, satu lagi. Kamu tahu nggak? Di Singapura, menjual permen karet adalah tindakan ilegal sejak tahun 1992. Tapi jangan salah, permen karet nggak dilarang kok. Cuma mengimpor dan menjualnya aja yang dilarang. Kamu pasti jarang melihat orang yang punya permen karet di jalan deh. Tapi ada pengecualiannya, menjual permen karet rapi dan kesehatan masih diizinkan. Dan cuma boleh dibeli dari dokter atau apotek. Kalau bayangin aktivitas seru, pasti yang kepikiran itu perang air, kan? Nah, di bulan April, selama libur nasional tahun baru orang Thailand, Songkran, negara ini mengadakan festival air. Jalan-jalan raya ditutup dan digunakan sebagai arena perang air. Orang-orang berpartisipasi dalam tradisi ini tanpa terkecuali dan mereka menganggap ini adalah bagian dari ritual pembersihan selama periode perayaan. New Zealand Middle Earth aslinya dunia kita adalah tujuan kita selanjutnya. Eh, ini bukan gara-gara simpan sedudukin keyboardmu ya. Ini masih satu kata lho. Tapi aku nggak bakalan sebutin. Bisa-bisa lidahku copot nanti. Ini nama asli sebuah tempat di New Zealand dan dikenal sebagai nama tempat terpanjang di dunia yang terdiri dari 85 karakter. Nama ini berasal dari bahasa Maori dan disingkat menjadi Tao Mata biar lebih mudah aja terutama buat turis. Kalau kamu penasaran apa artinya? Nih, artinya puncak di mana Tama Thea lelaki berlutut besar peseluncur pendaki gunung penguasa tanah yang dijejakinya memainkan suruling untuk kekasihnya. Oke, kayaknya orang-orang dulu slow-slow ya. Orang yang main suruling aja bisa dijadikan nama tempat. Tapi, ya mau gimana lagi? Hehehe terima kasih. Terima kasih.